selamat datang di channel youtube keluarga sederhana di bali hari ini tiang akan membahas khususnya tentang banten bantennya ini adalah banten sayur madan bantennya ini dipakai saat ngerainin di sanggah titiang di sanggah sayangi nah ini tahapan pertamanya buat taledan dulu tempat sok-sokan, cepel untuk tempat pisang dan payasannya nah ini adalah contoh tempat uyahnya nanti dipakai di bantennya sama tempat gambir, basi, pamor nah ini adalah sampiannya sampian seperti sampian pisang yang besar tapi di dalamnya ini isi basi, temako, gambir, dan pamor ini dimasukkan ke dalam sampiannya seperti ini kasih bunga pandan selanjutnya ini adalah payasannya nah ini tempat uyah 4 yang perlu yang kecil 1 yang besar nah ini adalah pisang matas dikasih itu saja pandan, bunga, beras pisangnya yang matah, jajan-jajannya yang matah kalau ada nah ini pisang payas pisang labang pakai sampiannya seperti ini dikasih yang labang-labang nah di banten ini juga memakai jajan pecikan tapi cuma satu jenis yaitu kuluban tapi kulubannya kuluban bule bali bulu bali dan putih nah di banten ini juga membutuhkan 1 ekor ayam utuh nah pertama siapkan 5 taledan 5 tempat karena sayut madan ini menjadi 5 tanding ada 5 tanding nah ini isi beras sama porosan, bunga, dan pandan nah selanjutnya dipasang taledannya taledannya ada kojong 5 di depannya untuk tempat kuluban jajan pecikannya itu nah dikasih nasi sama kocer sesafis sama tempat uyah tempat uyah yang besar 1 satu uyah kecil 4 nah ini kojongnya itu isinya isinya adalah kuluban putih barak 2-2 sama jajan kuskus disini nyuh ngisi gula mulai metanik setelah itu semua metanik seperti biasa biunya sekodonya boleh biu apa aja dikasih buah kasih gajah seperti itu saya bahas satu-satu yang pertama ini adalah tipe cakra diisi tumpeng di dalamnya dan diisi kewangian 5 langsung lah pasang pisang payasannya yang tadi dibikin pisang mata pisang lebengnya nah gitu yang satunya yang pakai tumpeng landung itu tiga nah ini ada yang tidak pakai tumpeng ada yang pakai tumpeng penak satu lima jadi semua jumlahnya nah ini tumpeng penaknya dikasih apa namanya buah mukir nah itu dikasih yang tumpeng landungnya ada dikasih jepun satu bunga jepun dihias bunga jepun satu dihias bunga pucik satu nah itu sudah dipasang sampainnya untuk tutorial tipa cakrenya nanti saya bikin di lain waktu saya lupa untuk mendokumentasikan nah ini pemasangannya tipa cakra ini pemasangannya itu tipa cakra paling depan paling luanan baru yang tumpeng isi buah baru tumpeng isi bunga pucuk baru tumpeng isi jepun baru yang pakai tempat uyah besar dan dikasih ayam satu ekor utuh nah ini lima lima bantengnya penempatannya di hiasan tempat banteng nah itu saja untuk tutorialnya silahkan yang kurang paham bisa bertanya di kolom komentar dan untuk ditunggu tutorial-tutorial selanjutnya terima kasih tetap dukung channel saya biar saya semakin semangat untuk membuat-membuat tutorial selanjutnya om santih 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 selamat menikmati